Pemkap Tabalong melalui Disko Minfo Tabalong menggelar rapat koordinasi evaluasi Smart City pada 28 September 2022 di Aula Disko Minfo Tabalong. Rapat evaluasi dilakukan bersama sektor terkait yang masuk dalam 6 dimensi program Smart City Pemkap Tabalong. Rapat koordinasi evaluasi program Smart City Tabalong digelar jelang penilaian oleh tim evaluator Pemerintah Pusat Senin 3 Oktober 2022 mendatang. Dalam rakor yang diikuti sejumlah SKPD dan lembaga inovator ini membahas soal materi 6 dimensi program Smart City yang akan dipaparkan saat evaluasi. 6 dimensi program Smart City tersebut ialah dimensi Smart Government dengan inovasi lapat patangkuk. Layanan berurusan setangah hari cukup. Smart Branding dengan layanan streaming dari TV dan radio Tabalong. Smart Living dengan langsat manis layanan angkutan masyarakat yang nyaman dan gratis. Smart Society dengan buah pampakin, bantuan daerah peningkatan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin. Dan yang terakhir Smart Informant dengan sempat siam, sistem pengelolaan sampah, tempat bersinergi dan aman. Smart Ekonomi dengan lentera kerang emas, lawan rentenir dengan kredit gerbang emas. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskom Info Tabalong, Arianto mengatakan program Smart City di Tabalong telah berjalan baik. Pihak yang optimis saat evaluasi nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Konteknya evaluasi ini kan seberapa terimplementasi sebenarnya, jadi apa yang sudah dilakukan sebenarnya. Jadi apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Tabalong sesuai dengan 6 dimensi itu, nanti akan dilihat oleh evaluator di tingkat pusat apakah Tabalong nanti akan mendapatkan nilai tertentu. Jadi kita berharap ada peningkatan nilai kaitannya dengan penyelenggaran Smart City. Arianto menambahkan, indeks rentang nilai program Smart City dari 1 sampai dengan 4, Tabalong saat ini tergolong ke Kabupaten Kelas Menengah dalam program Smart City. Dengan nilai 2,98, dirinya berharap pada evaluasi nantinya nilai Tabalong meningkat dan berada di angka 3 lebih. Garzali Rahman, TV Tabalong melaporkan.